Hai suara PPNS, this is your host Melia Chandramilana and in this special episode edisi Disnatalis PPNS ke-34 berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga Alumni Politektik Perkapalan Negeri Surabaya akan mengusung sebuah tema yaitu Karir Talk. Berbicara perihal dunia kampus dan perkuliahan tentu tidak akan jauh dari menata masa depan dengan meritis karir sebaik dan semaksimal mungkin. Untuk itu pada episode kali ini kita akan bersama-sama memulik di dalam berbagai informasi menarik tentang dunia kerja dan step-by-stepnya untuk mencapai posisi puncak yang kita inginkan nantinya. Oke tanpa berlama-lama episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan sosok alumni politik perkapalan negeri Surabaya yang sangat luar biasa dan begitu hebatnya. So please welcome Bapak Bambang Rianto. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak Melia. Baik Bapak bagaimana nih kabar Bapak untuk hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat dan masih penuh semangat. Alhamdulillah semangat sekali Bapak Bambang untuk sore hari ini ya Pak ya. Untuk cuaca di Balikpapan sendiri bagaimana Bapak? Apakah sedang mendung, cerah? Ya Balikpapan itu dilalui garis akuator ya, jadi ekstrim perharinya. Siang hari panas tiba-tiba tengah malam hujan. Dan dalam sebulan ini hujan selalu turun tengah malam sampai pagi diniak, suguh hari. Oh baik-baik. Berarti dingin gitu Pak ya, sejuk sebagainya Pak? Ya sekarang sejuk. Di luar lagi sayut-sayut juga mendungnya sudah mulai datang lagi. Di sini udah jam setengah lima Mbak Melia. Jam setengah lima. Di sini untuk waktu Indonesia Barat masih setengah pukul setengah empat Bapak. Baik Bapak, sebelum kita berdiskusi nih lebih dalam nantinya tentang bagaimana merintis karir dan juga dunia kerja, mungkin apabila Pak Bambang berkenan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena barangkali teman-teman di sini ada yang belum mengenal lebih dalam siapa sebenarnya sosok dari Pak Bambang Rianto ini. Mau nggak Bapak waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada host. Selamat tinggal, Mbak Melia, Canta Milana. Terima kasih kesempatan kepada Pak Bapak. Perkenalkan teman-teman, saya panggil teman biar saya kembali kembali ya. Nama saya Pak Bambang Rianto, aluni BPNS, K03 Marine Engineering. Jadi K03 itu berarti saya masuk di tahun 1989. 1989 ya, karena BPNS mulai berdiri 1987. Jadi kalau sekarang sudah disanatalis ke-34, berarti saya sudah masuk ke sana itu 31 tahun yang lalu ya. Dan dulu di 29 tahun yang lalu ya. Kurang lebih seperti ibu, Mbak Alia. Dan hari ini saya ditanya kesibukan saya. Sehari-hari saya sibuk dengan tugas sebagai salah satu karyawan BUMN. Dalam hal ini perusahaannya bernama PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero. Mungkin teman-teman sudah tahu, BKI adalah badan klasifikasi di Indonesia, satu-satunya. Dalam dunia berkabalan, satu negara hanya satu badan klasifikasi ya. Di Jepang ada Nippon Gaiji gitu kan. Di Korea, Korean Register. Di English, Lloyd Register. Di Itali, Rina gitu ya. Dan saya dengan kenyataan dunia maritim saya, saya memilih mengerti tidak jauh-jauh dari jurusan saya di perhapalan. Ya, sebagai alumni BPNS. Dan hari ini, saya diberikan amanah sebagai kepala cabang utama Biro Klasifikasi Indonesia di Balikpapan. Nah, jadi di BKI itu dari semua cabang yang ada, ada tingkatannya. Ada cabang perwakilan, ada cabang peratama, ada cabang matbiah, yang paling atas ada cabang utama. Nah, di sini salah satu cabang yang paling atas yang saya sebut tadi. Secara eselon, berarti sudah eselon satu, sudah mentok di atas. Seperti itu, Mbak Mediah. Wah, hebat sekali ya, Bapak Bambang Rianta ini, teman-teman. Oke, kita sedikit flashback ya, Bapak. Karena flashback ke masa-masa kuliah dulu, karena kan sudah kurang lebih 30 tahun lamanya sejak Pak Bambang ini lulus dari BPNS. Barangkali Bapak ingin mengenang memori-memori indah, tak duduk di baku perkuliahan, dan juga mentirahannya kepada kami. Mohon nggak, Bapak? Baik. Semangat dari itu, kenapa memilih berkapalan, khususnya BPNS, adalah background atau karak, apa ya, profil dari Pak B.J. Habibie. Ya, karena beliulah yang sebagai founding water-nya BPNS, dari sana terpilihlah BPNS, karena merupakan angkatan ketiga dengan segala keterbatasan, maka semua kebutuhan fasilitas, sebenarnya sudah ada kerjasama dengan GTZ hari itu, dengan Jerman ya, dan semua fasilitas sudah ada, hanya fasilitas umum yang seperti kebutuhan olahraga atau apa, kita bau-bau bersama mahasiswa untuk membuat fasilitas itu, itu sangat berkesan, dan kita teruskan pada saat kegiatan auspek, ya, ada auspek dari itu, dengan adik kelas, juga gitu, ayo kita bangun misalnya lapangan bas, kayak lapangan voli, dengan profisi, ya tentunya ya, yang penting bisa dipakai dululah, walaupun belum bersepentatif, seperti itu. Itu yang membuat kami lebih merasakan bersatu, kompak, sehingga jiwa korsa kita juga dibentuk pada saat, pertama masuk itu, kita digembleng selama dua minggu, di kesatuan Nangkan Darat di Malang sana ya, itu juga ada survival di sana, ada karakter building di sana, ada teamwork di sana, ada survival bagaimana kondisi keadaan terjelek, bagaimana kita bisa mempertahankan hidup, ada latihan fokus dengan menembak di sana, dan itu sangat berkesan oleh saya. Setelah dari sana, sampai ke kampus, kita melanjutkan ikut Menwa ya, harus mencari red barat atau barat merah, itu ternyata oleh senior-senior di ITS-nya, bukan di PPNS-nya, karena Menwa itu adanya UKA-nya gabung sama pusat, saya nggak tahu, kalau sekarang UKA gabung sama di ITS-nya, atau tersendiri di PPNS-nya. Kalau dulu bergabung itu, seperti itu. Dan momen yang kegiatan UKA yang paling terkesan itu, dulu kita ikut panjat gunung ya, namanya Lintas Bukit Rawak Agung itu di Tulung Agung, pialanya itu aja setinggi se-meter, dulu ada di gedung PPNS di situ, masih ada nggak itu ya se-meter pialanya itu? Ada di Plaza, dulu itu, ada di Etalasekaca gitu. Nah itu kami itu, itu kami, tahun 90-an itu. Mulai, kita memang orang apa ya, baru-baru dibuka PPNS, tapi semangatnya luar biasa, sehingga prestasi demi prestasi, versi tahun itu itu, bahkan ada Rektor Cup, Cewak Bola itu, wah luar biasa itu. Kita bertempur dengan teman-teman sepak kufas yang lain di lapangan, di ITS-nya. Ada juga Direktur Cup, hari itu Marine Engineering, jurusan saya, suara satu, saya adalah salah satu pemain di situ sebagai striker. Gitu, seru, seru, seru. Itu sangat berkesan bagi saya. Seperti itu Mbak Melia. Ya, sepertinya seru sekali ya Bapak ya, untuk pengalaman-pengalaman dari Pak Bambang waktu semasa kuliah. Karena di sini teman-teman kan generasi ya, isuanya generasi online ya Pak, jadi masih belum bisa merasakan sepak bola bersama dengan teman-teman, dan juga bermain mungkin sekedar bersindaguro saja via online gitu ya Bapak ya. Oke, baik Bapak. Beralih ke topik selanjutnya yang lebih mendalam nih Pak. Perihal perjalanan karir dari seorang Bapak, Bambang Rianto. Nah, di sini kami dari mahasiswa tuh ingin mengetahui lebih dalam nih bagaimana Pak Bambangin dalam merindus karir. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakannya kepada kami agar kami mendapatin salah satu pembelajaran yang lebih dalam lagi terkait dengan karir dan juga dunia kerja. Monggo Bapak, terima kasih. Ya, karir. Begini, hari itu program yang ada di BPNS atau konteks ITS terkenalnya hari itu adalah program D3. D3 non-kelar ya. Kalau sekarang vokasi ya. Karena program vokasi yang mengetahui berada kepada ilmu terapan, sebenarnya itu model yang sangat penting bagi kita semua, alumni BPNS, untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih cepat dibanding yang non-terapan. Artinya secara textbook dan teori kita dapat, langsung ditaktikkan di disiplin ilmu terkait dengan fasilitas yang sangat lengkap di BPNS itu. sehingga hari itu karena jumlah mahasiswa tidak banyak, sementara peluang pekerjaan yang besar, kita belum wisuda pun rata-rata sudah dipanggil untuk mulai bekerja. Dan itu saya alami juga, sehingga pada saat wisuda, saya harus izin khusus di tempat bekerja hanya untuk wisuda. Seperti itu. Artinya peluang besar sebagai pekerja ya, calon pekerja, ini starting point pasti menang. Pasti menang. Karena apa? Teori dapat, prakteknya hari-hari. Jadi dulu itu kalau sudah kuliah sampai jam 1, kita makan, sholat, nanti jam sengah 3, jam 3 praktek, nah disitulah apa yang sudah diajari secara teori langsung dipraktekkan. Itulah menangnya. vokasi, menangnya ilmu terapang. Nah, begitu sudah berkarir, pertanyaannya kan begini, kalau hari itu ijazahnya di tiga saya, apakah cukup untuk menangkap jenjang karir yang lebih tinggi, tergantung skala atau size atau besar kecilnya tempat bekerja kita. kalau perusahaan itu swasta yang perusahaannya itu milik miwadi, bisa sampai posisi middle ya, itu bisa. terbukti saya setiap tiga bulan dapat promosi gitu kan, sampai yang terakhir itu di swasta itu saya sebagai padirator proyek dari itu ya. dari mulai drafting ya, itu drafter gitu ya, terus engineering, baru ke proyek gitu kan, sampai ke sana. dan banyak pelajaran-pelajaran yang pengalaman peluang kerja yang sangat mahal di situ. kalau itu dulu di perusahaan swasta milik miwadi itu ya paling sampai di situ. Karena nggak mungkin kan seorang pemilik perusahaan digantikan oleh karyawannya yang tidak ikut punya perusahaan gitu kan. Dari situ saya berpikir, kalau begitu saya harus mencari tantangan baru gitu kan. Cari yang berbegini lagi. Terus masih juga tertantang, akhirnya nah, ke BUMN sekarang ini. Ini perusahaan kesetiaan saya. Namun, karena BUMN, pasti persyaratannya, karena secara ukuran perusahaan lebih besar, pasti persyaratannya juga lebih tinggi. Dan akhirnya saya harus mengupgrade diri dalam hal keilmuwan. Sehingga hari itu, ada namanya program lintas calur, dengan syarat 2 tahun pengalaman kerja, baru daftar ke S1, dan melanjutkan, akhirnya sampai lulus S1, lah di situlah saya mulai menengok ke perusahaan lebih besar dalam hal ini, BUMN. Bagaimana jenjangkaran di BUMN? Ya, secara umum begini. Jelas di BUMN itu sudah prosedur, sudah baku, sudah ber-ISO, gitu kan, dengan persyaratan masing-masing posisi atau jabatan sudah, sudah ada, itu foksi dua jelas, gitu kan. kuncinya itu sebenarnya kita mau fight enggak sih untuk mencapai posisi tertinggi, gitu kan. kalau tadi sudah meng-update ilmu secara ijazah itu dari D3 ke S1, sekarang sudah masuk ke perusahaan yang lebih besar, tinggal kita harus mulai belajar membaca lingkungan kerja. Kemampuan membaca, menganalisis, ini kan tidak tidak bisa diharapkan dari banggulia ya, karena kita harus learning by doing kan. Terus membaca tim anggota-anggota tim kita, tim karakter dari masing-masing teman kiri kanan kita, itu juga penting. Karakter dari pimpinan kita, itu juga penting. Karena penguasaan teknis yang kita dapatkan terutama dari BBNS dalam hal ilmu terapan, itu itu mudah-mudahan dasar tadi, tapi belum cukup. karena kalau hitungan saya begini, kita sebagai mahasiswa dapat ilmu dari dosen, dosen kita juga dapat ilmu dari gurunya lagi, atau dosen sebelumnya, dapat dari sebelumnya itu dapat ilmu dari profesor sebelumnya, apa iya bisa 100% sampai, gitu kan. Kalau masing-masing guru lulus tidak tersampaikan, lupa atau bagaimana 10% atau 20% turunan ke-3 sudah berapa, hilang. Makanya kuncinya adalah kemohon diri sendiri untuk menambah ilmu, bertanya, mendengar, gitu kan, dan membaca situasi. Karena hakikat dari semua itu menurut saya sih, saya simpulkan dalam krok dan membaca. Membaca langsung, secara arti reksual, bertanya kepada yang lebih dulu membaca, mendengar yang lebih dulu membaca, dan membaca situasi kerja. dari situlah kita harus mulai menentukan target, gitu ya. Terus, apa yang harus dilakukan, syaratnya satu, sebentar, do something. Jangan kerja as usual. Kerjakan lebih dari banding yang lain. Ya, kalau saya analgikan begini, seorang pemain bola kalau rata-rata, ya nilai transfernya rata-rata kan. Tapi kenapa Ronaldo bisa triliunan? Ya, karena latihannya ekstra. Gitu kan. Sama dengan profesi apapun, siapapun yang mempunyai usaha, mempunyai apa ya, prestasi lebih, berkeluh atau berpeluh atau mempunyai tetesan keringat yang lebih, Tuhan sudah janjikan itu. Aku akan berikan sesuai tetesan keringatmu, sesuai usahamu. Itu rebut itu. Ini semua dalam konteks positif ya. Dalam konteks positif. Sehingga pada akhirnya pimpinan pasti akan melihat siapa kita dan pasti akan melihat data dan akan menanyakan kepada lingkungan kiri kanan kita. Siapa kita. Nah, disitulah kita sesara posisi yang harus di atas rata-rata. Saya kira itu. Sehingga karir step by step akan kita tapakin dengan meyakinkan. Nah, terus itu dari sisi teknis, dari sisi non-teknis. Teknis memotrak perlu. Non-teknis apa saja. Nah, ini yang tidak semua didapat dari guliah kan ya. Loyalitas. Kadang orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 pulang. Padahal disitu misalnya ada diskusi tentang apa ya proyeksi ada peluang proyek yang baru yang besar. Apakah kita diam cuek atau ikut menawarkan diri gitu kan menyampaikan gagasan pendapat gitu kan terus kedisiplinan. Disiplinan ini juga tidak diperlukan. Terus awareness ya, ketulian, empati gitu kan. Ada satu tim misalnya yang mengalami kesulitan apakah karena kita tugasnya selesai terus cuek-cuyk aja itu juga termasuk salah satu penelian dari sisi non-nemis attitude. Attitude ini menjadi apa ya permasalahan baru di dunia kerja di era milenial. Apa itu salah satunya adalah meeting ya. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pak, saya karyawan baru sudah jadi keluarga besar di perusahaan Bapak. Misalnya saya baru seminggu ini diterima. Itu sekarang ini menjadi keluhan top management. Makanya nanti recruitment itu ada perseratan tambahan yang dinamakan melampirkan SKPI. surat keterangan pendamping ijasa. Sudah familiar ya terhadap itu ya. Apa itu? Ya surat keterangan pendamping ijasa itu misalnya nih sertikat kehadiran Mbak Melia atau Mbak Ani Intan mengikuti seminar ini. Mengikuti kegiatan sosial apa gitu kan. Terus ikut olimpiade apa. Itu semua kan ada SKPI. dan itu menjadi additional point jajaran direksi untuk mempertimbangkan sebagai prioritas diterimanya karyawan itu. Kalau kemarin ada masa-masa orang jor-joran di nilai. Apa? Nilai itu IP ya. IPK ya. Ada masa hari itu karena setiap jaman itu ada trendnya masing-masing. Ada masa hari itu yang memang ada salah satu universitas yang memang mempunyai passing grade yang lebih longgar sehingga IPK-nya lebih. Itu salah satu universitas yang ketat sehingga IPK-nya kecil. Tapi kok dari ujian baik tulis maupun lisan kok berbanding terbalik gitu kan. Nah disitulah peran alumni untuk menyampaikan masalah ini ke Dekat, rektor, ke universitas masing-masing. Inilah pentingnya keberadaan ikatan alumni untuk membaca tadi sisi non-teknis. Dan ini jarang diajarin di kuliah. Makanya saya harus terus sampaikan hal-hal seperti ini. Hari ini kita sudah terbiasa belajar online tidak lagi sapa kiri-kanan karena kiri-kanan Anda mungkin juga di ruang rumah masing-masing bisa digamah di ruang tamu. Ini kan menjadi habit dan menjadi karakter. Sementara tadi saya sudah sampaikan ada keluhan pengguna jasa perusahaan kenapa ya kok anak zaman sekarang kok kerja aja senyum kurang nyapa kurang timpek sedikit egocentris ini permasalahannya sekarang. Makanya SKPI tadi sebagai salah satu balancing dengan IPK yang bagus tapi SKPI minim ini jangan-jangan hanya mengodalkan pintar clever clever dalam berikutin belum tentu smart it's different banyak orang clever atau pinter yang hafal rumus pinter nyitung justru jadi seluruhan dalam tanah kutip mereka-mereka yang smart beda clever dengan smart versi saya smart itu orang yang selalu mencari ide baru meng-create hal baru dan kalau sudah seperti itu wah saya punya ide gini-gini bagaimana ngitungnya oh saya bisa pak nah yang clever tadi anda mau milih yang mana masa depan di tangan anda menangkap hal ini nah sama dengan teamwork kebetulan tadi perusahaan itu merupakan organisasi gak bisa maju hanya modal satu karyawan seorang Melia atau Ani Intan saja atau Ferdinand Faruk saja wah dengan satu orang selesai enggak karena permasalahan perusahaan besar itu tidak hanya menunuh teknis non-teknis juga apalagi kalau kita bicara engagement ya mencari proyek untuk mendapatkan proyek itu perlu lobby perlu presentasi perlu kemampuan approach gitu ya ini kan tidak diajarkan di teori di sekolah gitu kan nah ini makanya kalian tolong aktif berkondensasi tolong berkomunitas tolong memperluas network karena dari situlah diskusi diskusi non-formal itulah yang akan membuat kita matang dari segala lini tidak hanya teknis tapi non-teknis saya kira itu penjelasan secara vertikal maupun horizontalnya Mbak Melia itu masih banyak atas Pak Bambang untuk pemaparannya yang luar biasa sekali ya perjalanan dari perjalanan dari Pak Bambang ini banyak hal yang bisa kita petik nah dari perjalanan tersebut nih dari sudut Pak Bambang ini kira-kira pelajaran penting apa sih yang dapat kita ambil dan dapat diberikan kepada kami para mahasiswa agar dapat kami implementasikan di kemudian hari begitu Pak Bambang ya sensitivitas itu mewakili dari semua penjelasan tadi apa itu contoh begini saya belum kenal yang namanya Mas Naufal Adi Hidana tapi saya bagaimana caranya saya mau pinjem duit tapi langsung dikasih ya gampang aja kan tadi kita sudah saling mengenal dan lain-lain secara kulitnya aja tapi begitu kita sudah main ke rumahnya nah disitulah kita mulai sensitif Pak Adi itu orangnya seperti apa sih coba baca sekeliling ruang tamunya oh disitu banyak foto-foto dan pejabat puji aja sedikit langit ya kan oh Pak Adi hebat kenal pejabat ini itu habis itu baru ngomong tujuannya apa pinjem duit pak dikasih itu 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 hal-hal yang menurut semakin orang aset pilih tapi coba aja praktekan belum tentu dikasih kalau gak dapat apa touching ya to her heart menyentuh hatinya dan pas menebak mempunyai cara yang sama terhadap karakter yang dimaksud itu lah itu salah satu contoh aja betapa ilmu di kuliahan itu tetap penting tapi kita harus menganggap belum cukup itu persen saya baik Pak Adi terima kasih lalu menyinggung perihal tadi ya Bapak di bangku perkuliahan yang tidak dapat secara teori maupun secara praktik tidak dapat kami dapatkan di bangku perkuliahan seperti et itu dan lain sebagainya itu menurut Bapak apakah ada hal-hal lain lagi yang menyangkut apa yang perlu kita lakukan untuk memasuki dunia kerja begitu Bapak sebenarnya tergantung person-nya masing-masing ya Mbak Melia kalau kita duduk di suatu posisi apakah sudah sudah goal-nya sudah sampai ke sana kita sebenarnya kita tidak di lau Lupa saya di atas saya masih banyak posisi-posisi yang harus saya capai nah ini kan perlu effort yang berbeda di lingkungan kerja yang berbeda seperti itu ya dan itulah tadi kemauan untuk sensitif ya sensitif menganalisis sensitif mau membaca ini perusahaan kurus bisnisnya di bidang apa nih dari situ yang dibutuhkan dominan karyawan atau personal atau pegawai yang background-nya apa dengan skill bagaimana tapi kalau sudah mulai naik di tataran posisi manajerial berarti kita harus membekali diri dengan apa ilmu kemanajerialan bagaimana kita memahami ilmu manajemen manajemen strategik SDM itu salah satu juga kemampuan untuk mendeliver tugas kesalahan apa ya problem solving ya gitu ya terus nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi pasti persyaratannya akan nambah biasanya sekarang ini contoh ya saya singgung aja di BUMN yang saya bergarif pemerintah mencaratkan pimpinan BUMN harus memahami dari sisi finance yaitu corporate finance kenapa ya beda regime pasti akan trend-nya akan berbeda hari ini di BUMN wakil mentrinya kan dari background-nya dari terbankan ya kita mau gak mau kalau suka harus belajar itu kan gitu ya jadi kita bisa bertahan di semua kondisi bisa survive kalau kita itu kita adaptif terhadap kondisi zaman hari itu saya kira itu baik Bapak terima kasih jelasnya ya Pak berbicara perihal merintis ke hari ini Pak dari Bapak sendiri apa pesan untuk kami yang perlu kami siapkan ketika memasuki dunia kerja gitu Pak jadi dari step awal sampai dengan perjinjangnya begitu Pak ya satu jangan lepas kemampuan vokasinya terhadap ilmu terapan karena itu starting point sudah menang teman-teman dari alumni atau lulusan vokasi itu menang dalam hal ilmu terapannya setelah duduk dan mendapatkan pekerjaan itu lihat kiri-kanan lihat atas-bawah tentukan positioning diri kita gitu ya mau kemana kita mulai tentukan dari situ effort apa yang harus saya lakukan untuk mencapai titik itu posisi itu nah kecelian sensitivitas kemauan willing ini menjadi pembeda bagi diantara kalian dibanding orang-orang yang hanya follow the flow gitu kan kenapa ada orang yang berprinsip udahlah yang penting kerja setiap bulan gajian ada orang kayaknya saya masih skill saya masih bisa di atas ini harusnya saya bisa posisi di atas ini cuman ya itu tadi positioning tahu diri posisi kita di mana oh kurang saya ilmu ini ini cari itu ilmu itu sehingga pada saat tertentu kesempatan datang anda sudah tidak terlambat untuk untuk start betapa banyak orang yang sudah pernah mempunyai pikiran hal yang sama hanya karena hanya pikiran ya belum do belum do it gitu kan masih konsep masih rencana baru rencana atau planning begitu kesempatan itu udah di depan mata sudah kalah sama temannya dia yang sudah do it sudah mencari bekal requirement tadi untuk posisi yang lebih atas tadi disinilah menjadi pembeda itu adalah kemauan tadi kemauan untuk segera mempersiapkan diri menambah skill teknis non-teknis gitu kan terus apakah karir itu hanya kedekatan kita dengan atasan kita yang penting rekodnya bagus belum tentu pimpinan akan mengecek ke bawahan kadang tidak hanya di lingkungan secara horizontal kadang di bawahan bagaimana dia sebagai bos bagaimana dia sebagai manager atau sebagai koordinator misalnya selama ini kejujurannya lah kemauan mendengarkan berdapat lah sia solutif atau enggak selalu ada solusi enggak lalu ada permasalahan baik itu sekalian kecil maupun besar itu menjadi pertimbangan pimpinan untuk memilih calon-calon dan satu lagi sudah dikenal sudah dikenal itu begini kalau padi sama-sama tingginya untuk milih kan spekulasinya lebih tinggi ya beda dengan padi yang satu batang padi ini nonjol ke atas nah dari jauh udah kelihatan jadilah itu apa itu momennya saya cerita pertama kali saya masuk PKI tahun 1999 itu ada lomba lomba bikin logonya syarikat pekerja hari itu baru dibentuk tahun 1999 saya ikut dengan kemampuan saya AutoCAD dan Corel True zaman itu saya desain program itu dan berkompetisi dan juara nah disitu saya dapat biala dari direktur utama darat dapat biala apa hadiah dari situ udah mulai dikenal bukan jadi menurut saya do something dari sisi teknis mau non-teknis misalnya nih oh ada acara besar di perusahaan saya ambil contoh aja deh ini maaf ya saya ambil contoh saya bukan karena apa saya bingung nyari contoh di luar ya setiap ulang tahun MKI itu ada namanya pertanjangan golf saya selalu ditunjuk sebagai ketua kenapa disitu mengorganize satu Indonesia semua cabang semua stakeholder maupun customer Indonesia dan itu saya lakukan dengan ikhlas dengan semangat saya yakin banyak pelajaran yang akan saya dapatkan disitu tapi secara tidak langsung menjadi siapa sih si fulan itu oh itu yang ini kemarin itu ya handle tamu-tamu FIB dari Kementerian yang handle golok seperti itu salah satu contohnya ini kan non-teknis ini kan jadi jangan bangga dengan lihat penguasaan teknis itu adalah starting point untuk menuju dunia kerja tapi itu tidak cukup sisi non-teknis itu jauh lebih banyak para menternya tapi yang saya sebutkan tadi jangan jadi rata-rata jadilah yang sedikit atau beda pastikan anda different than before ini penting tapi dalam konteks yang positif prestasi yang tadi itu saya sebut berkali-kali itu tentang kepedulian maung loyalitas kebanyakan kebanyakan orang-orang atau alumni teknis adik-adik lah di situ hanya bangga saya pinter sudah cukup akhirnya apa menjadi tidak peduli ada kegiatan ini itu bosnya pimpinannya ada kegiatan ini itu tidak peduli itu itu tidak cukup kalau ibaratnya checklist ini checklist pemilihan kandidat yang dipromosikan ada 10 kalian hanya menang di teknis ya 1 aja dibanding 10 bagaimana dengan teknis pengorbanan waktu gitu kan tenaga pikiran loyalitas kebetulian attitude itu kan menjadi poin tambahan yang jauh justru lebih besar dibanding yang hanya mengusahi teknis tadi itu kata kegiatan saya terjawab Mbak Melia ya sudah Bapak terima kasih banyak Bapak perihal pemoparannya tadi ya Pak karena kan masing-masing dari kita tiap individu kan pasti meningkatkan yang terbaik ya Pak atau dari posisi di pekerjaan ataupun di hal-hal lainnya nah disini berbicara perihal merintih sekali dari 0 sampai ke posisi puncak nih Pak dari Pak Bambang sendiri apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa lulusan dari PPNS untuk bisa mencapai posisi atau jenjang tertinggi di tempat kerja itu sendiri hidup banyak sekali dan versi saya sangat singkat kalau kita belajar sejarah ada fosil sekian juta tahun sebelum masahi hari ini kita di 2021 masahi sementara jatah hidup manusia zaman sekarang dengan yang dikonsumsi sedikit yang sifat alami atau natural dan lebih banyak ke kimia dan pabrikan saya kira WHO sudah menetapkan standar Indonesia itu usia harapan hidup itu di angka 60-an sekian artinya apa jutaan tahun sebelum masahi kita ambil garis masa masa yang sudah berjalan sejutaan tahun hari ini kita dititik 2021 masa ini sementara usia harapan hidup WHO di Indonesia itu 60-65 sangat sebentar jadi kesempatan hidup sebentar kesempatan dunia atau dunia kerja atau pekerjaan itu kita berkomprisi dengan kiri kanan depan belakang itu baru satu satu alumni belum nanti ratusan alumni se-Indonesia maka jangan menyia-nyiakan waktu terus apa yang saya lakukan cara saya memistutaksi diri itu saya ada begini ini saya buat sejak muda semoga ini tidak terkesan lebay setiap jam itu saya buat record mana ya ini saya buat dari jam 4 pagi sampai jam menjelang jam 4 pagi lagi saya charter jadi jam tidur saya target saya itu sekian jam terus bangun tidur saya harus maaf saya muslim harus ke masjid subuh terus olahraga jam 5.30 sampai jam 7 jam 7 sampai 8 saya harus membaca apapun itu membaca harus jam 8 sampai jam 5.30 itu kerja-kerja-kerja tadi terus 17.30 sampai 19 itu membaca mengaji dan lain-lain baru istirahat itu jam 21 sampai 04 lagi itu saya record target atau bobot poinnya sudah saya bikin standart nanti kalau bobot saya ternyata tidak tercapai misalnya di angka 70 kemana sih oh ternyata ada teman ngajak ngobrol ajak ini itu oke itu akan saya tutup nanti di hari berikutnya kurang lebih seperti itu jadi ini saya sudah terbiasa dari mana ya inilah nah seperti ini warnanya beda-beda kan ya warna ini saya harus ini jam produktif warna ini jam istirahat warna ini jam olahraga itu saya ada schedule itu dan setiap malam biasakan introveksi diri atau muhasabah istilah di agama kita agama saya nanti follow up di hari berikut so simple karena prinsipnya gini kita gak mungkin bisa berbuat baik dan maksimal dalam satu minggu full apalagi sebulan full tapi kalau setiap jamnya itu memungkinkan kenapa gak dimulai dari yang singkat itu dari yang secara waktu sangat kecil itu itu aja itu aja sih sangat simpel kalau saya gak gak ngeko-ngeko gak macam-macam seperti itu ya Masya Allah sekali ya Pak Bambang Pak Bambang ini jadi dipanukan saya nih sekarang nih karena role model ini sepertinya hidup teratur ini jadi makanan sehari-hari Pak Bambang sejak muda ya Pak lalu iya lalu saya ingin tahu nih Pak perihal nilai atau moto yang Pak Bambang selalu tanamkan dalam diri Bapak ini yang menjadi sosok Pak Bambang yang sampai saat ini seperti ini itu Pak oke lifestyle ya ini minuman saya apa ini alami kan ada serai jahe lengkuas kunyit jeruk ini kan apa ini strawberry jadi alami bukan hasil pabrik dari Amerika dari Iropanda dari kebun sebelah cukup bagi saya karena tadi itu kayaknya kembali ke alam itu yang paling aman versi saya mungkin teman-teman yang lain karena biasa makan hasil pabrikan Pak sekarang itu ada penawarnya obat obat juga hasil pabrik tapi ingat salah satu buku karangan dokter Bajri tubuh Anda adalah dokter baik ternyata pendapatnya begini kenapa ilmu pendokteran semakin maju tapi justru penyakit semakin banyak kata kuncinya adalah karena obat sekarang bukan menyembuhkan penyakit tapi menyembuhkan rasa sakit lalu obatnya sudah habis rasa sakitnya mengolah lagi karena penyakitnya jadi menjadikan target kan gitu oke tadi pertanyaannya terkait muto karena simpul kalau kita sebagai pekerja saya itu hanya tiga kalimat saja kerja jerdas kerja ikhlas kerja tuntas itu sudah mewakili target pekerjaan saya hari itu gitu ya tapi kan itu di jam kerja dan di masa-masa kita masa produktif tapi kalau hidup saya hidup adalah perubahan apabila pada saat lahir dulu bayi yang terakhir itu menangis dan keluarga yang menunggu itu tertawa bahagia harus harusnya pada saat meninggal nanti di usianya nggak tahu usia berapa ya kalau dikasih kesempatan sampai 100 tahun misalnya harusnya pada saat meninggal bayi nadi itu tersenyum dan keluarga yang ditinggalkan menangis kehilangan tapi kalau itu belum berubah lahirnya nangis meninggalnya nangis tapi yang ditinggalkan keluarganya tepuk tangan bahagia ada yang error di situ hanya dua kalimat itu aja sebenarnya jadi ternyata dari pagi siang malam dari umur setahun sampai 52 tahun hari ini kesimpulan versi saya silahkan dikritik atau dikoreksi kalau memang salah ya life is changing so ya changing hakikat changing gimana kamu lahirnya nangis kalau matinya nanti di umur 60 atau 80 tetap nangis gagal hidup kita harusnya tersenyum matinya kita nanti tapi yang kita keluarga ditinggalkan nangis kenapa pada saat lahir mereka ketawa udah bahagia setuju so do your press kerjakan yang terbaik kapan mulai saat ini terus dari mana dari kita sendiri jadi kalau kita sibuk introduksi diri kita gak buang-buang waktu untuk ngoreksi orang jadi kerjakan mulai saat ini dan dimulai dari diri kita sendiri itu ingin tepuk tangan saya Pak luar biasa sekali Pak membangin ya Allah Masya Allah panutan benar sekali Pak saya sejujuh juga kalau misalnya hidup itu selalu soal perubahan jadi bagaimana kita berubah nanti harus menjadi ke arah lebih baik jadi the best version of ourselves seperti itu ya Bapak oke selanjutnya apakah ada pesan dan juga harapan dari Pak Bambang ini untuk kami para mahasiswa ya teman-teman sekalian dunia time by time day by day month by month year payer itu different dan itulah hakikat changing kemarin kompetitor kita itu mungkin hanya seribu hari ini jutaan so become different people ya jadilah yang berbeda dalam konotasi yang positif gitu ya bekali diri kita yang berbeda usaha yang berbeda yang lebih dibanding yang lain yang kata berbeda itu lebih ya sehingga Tuhan itu sudah menjanjikan kalau kita berbeda secara ilmu Tuhan janjinya Allah janjinya akan mengangkat derajat kita kan gitu kan ya kenapa itu gak kita praktekkan day by day yang jam demi jam tadi kalau kita bicara satu bulan satu tahun ingin berbuat baik berat berat jadi ya mulailah mulai dari sendiri terus dari kapan ya jam jam demi jam jam demi jam kita coba kita coba untuk improve atau lebih baik tadi bahasanya Pak Melia kerjakan lebih baik karena hakikat itu junjungan kita itu kalau hidup kita itu hari ini sama dengan kemarin kita itu merugikan kenapa sudah habisin uang lebih banyak umur nambah ini nambah tapi kok ilmu tetap ini tetap lain tetap tapi sama kan itu merugi terus kalau begitu harus bagaimana jadi orang beruntung ya itu bagaimana yang hari ini hari besok harus lebih baik dari hari ini gitu kan tapi kan umur nambah karir harusnya lebih bagus pahala harusnya lebih banyak rezeki harusnya juga nambah kan seperti itu terus bagi mereka yang ternyata mundur pak lebih jelek itu kata Rasul itu manusia terlak nah jangan jadi golongan itu kita pilih yang beruntung aja deh itu pesan saya ke teman-teman semua ayo kita jadi manusia yang beruntung bejoh katanya oh anu jamu itu beruntung itu bisa ngalahkan orang pintar dan orang cerdas bener gak nah tadi berarti siapa yang beruntung mereka yang lebih baik dibanding kemarin nah itu pegang siap terima kasih banyak bapak akan kami pegang untuk nasihat dari bapak selanjutnya ini pak karena masih dalam nuansa hari jadi dari politik perkepalan di Surabaya ya pak apakah ada harapan-harapan khusus dari bapak selaku alumni untuk kampus tercinta ini bapak ya BWS selalu dalam memori saya bagaimana saya bisa merekam semua dengan rapi di memori adalah how to manage your memory kalau kita punya rekaman atau menyimpan file di laptop ya bikinlah folder serapi mungkin sehingga bukanya juga enak karena saya menjadi seperti ini juga berkat gemblengan di BPNS terima kasih para dosen para instruktur di laboratorium semuanya yang dengan luar biasa membimbing saya hari itu maka pesan saya adalah semoga BPNS semakin memegang peranan penting untuk kemajuan dunia militer kemaritiman di Indonesia amin terima kasih banyak Bapak lalu mungkin Bapak bisa memberikan sepatah dua patah kata ucapan untuk hari jadi dari politik perkapalan di Surabaya ke 34 ini baik saya ucapkan selamat disnatalis BPNS yang ke 34 semoga semakin maju dan berperan penting terhadap kemajuan dunia kemaritiman di Indonesia melejit bersama vokasi dan BPNS sukses baik terima kasih banyak Bapak Bambang Rianto untuk sesi diskusinya pada sore hari ini terima kasih untuk ilmu informasi dan juga masukan-masukan serta nasihat yang telah diberikan untuk kami dalam merintis karir ke depannya semoga ilmu yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kami dan juga berkah serta barukah untuk Bapak Bambang dan selalu untuk Bapak karena disini kami telah Bapak berikan bekal untuk merintis karir dan disini kami sudah memegang teguh nih dari nasihat yang telah Bapak berikan kepada kami untuk step by step ke depannya langkah-langkah ke depannya itu tergantung kami karena Bapak tadi juga berkata bahwa kesuksesan atau masa depan ada di tangan kami sendiri jadi di pengujung acara ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih pada Pak Bambang karena telah meluangkan maksudnya untuk mengobrol santai bersama kami pada seri hari ini akhir-akhir kata semoga Bapak sehat selalu bahagia selalu dan juga terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton